Hai pemirsa, ayo hidup sehat. Mudah-mudahan tetap sehat dan juga tentunya ibadah puasanya dilancarkan. Ngomong-ngomong mengenai buka puasa nih, biasanya orang kalau buka puasa, Dr. Alin senangnya bukanya pakai apa nih? Buka puasa pakai teh manis yang hangat, aduh. Oh cocok ya, dokter yang manis, bukanya juga pakai teh manis. Eh bisa aja, dokter Vito ya. Nah ini mengenai teh manis memang ini gampang banget ditemukan sebenarnya. Eh teh manis apalagi, segernya dapat, manisnya juga dapat ya. Terus juga memang ini gampang juga dibuat, apalagi kalau misalnya buat kita-kita yang sibuk, aduh buka puasa pakai apa? Pakai teh manis aja langsung. Nah tapi sebenarnya, apakah benar nih kita kalau buka dengan es teh manis, emang benar dapat meningkatkan buah darah dengan cepat saat berpuasa? Nih tos atau fakta, kita akan bahasanya dengan Dr. Ida, spesialis Gizi Klinik. Halo Dr. Ida, coba sekali nih, bikin kita jadi semangat puasanya. Seperti warna teh, ya. Seperti warna teh. Dan ini katanya mengenai buka puasa nih sekarang nih. Tadi Dr. Alin sebenarnya katanya minum es teh manis sebenarnya. Nah tapi ini bisa meningkatkan gula darah ketika kita lagi puasa. Mitos atau fakta? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Jadi kalau buka puasa dengan teh manis, dapat segera meningkatkan kadar gula darah. Itu adalah betul. Kenapa? Karena adanya gula di dalam teh tersebut. Jadi gula itulah yang cepat sekali meningkatkan kadar gula darah. Berarti bagus dong dok untuk berbuka puasa? Untuk berbuka puasa silahkan aja. Karena gula darah sudah turun selama kira-kira berpuasa 14 jam. Tentunya perlu di recharge. Cuman setelah itu jangan setiap kali makan langsung harus minumnya teh manis. Ya, berarti satu gelas aja seperti ini cukup ya dok ya? Ini satu cangkir. Eh, satu cangkir seperti ini cukup. Terus biasanya memang satu sendok teh aja gulanya. Ya, jangan banyak-banyak juga. Ya, oke. Selanjutnya nih dokter Vito. Nah, ini katanya kalau mengenai kolesterol nih. Oh, ini kan akrab banget dengan kita ya. Katanya kebiasaan konsumsi teh dapat membuat kadar kolesterol tetap terjaga. Mitos atau fakta? Ini adalah fakta. Fakta? Ya, pertanyaannya kok bisa? Apa hebatnya ya? Nah, kok bisa? Ya, kok bisa? Nah, teh ini jadi yang bermanfaat sebetulnya bukan teh manis, bukan kata manisnya, tapi daun tehnya. Jadi daun teh ini ternyata kaya akan antioksidan dari golongan fenol. Contohnya katekin, kemudian epigalo, katekin galat ya, kemudian epigalo, katekin. Jadi dia banyak sekali antioksidan-antioksidan yang ternyata mempunyai efek salah satu menikut menurunkan dan menjaga kadar kolesterol. Pertanyaannya, berapa banyak? Iya dong, berapa banyak. Jadi berapa banyak yang mempunyai manfaat? Ternyata yang paling bagus itu kalau kita minumnya dari jenis teh hijau. Teh hijau. Jadi teh hijau itu mempunyai kadar epigalo, katekin galat yang cukup tinggi, yang mempunyai efek ikut menurunkan kadar kolesterol. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang kolesterol tinggi, minumnya teh hijau, gitu dong. Langsung ditawar-tawar. Jangan dibalik, nanti lama-lama kalau saya kolesterol tinggi, saya nggak usah minum obat kolesterol, tapi cukup hanya minum teh saja ya. Jadi bagus sekali ikut menjaga kadar kolesterol. Jadi kalau kita makan makanan yang tinggi kolesterol, boleh aja kalau mau menggunakan teh hijau, silahkan aja. Itu malah lebih baik ya sebetulnya. Asal jangan ditambah-tambahkan dengan gula dan teman-temannya. Sekarang bagaimana kalau kita berbuka puasa misalnya, minumnya teh, tapi makannya tadi ya mungkin warna yang manis-manis ya, biji salak, makan kolak. Aduh ini dokter V itu kayaknya ngeledekin saya nih kayaknya ya. Saya berasa terledek, bagaimana tuh dok? Pertanyaannya adalah sebetulnya yang menjadi masalah kalau minum teh manis, berapa banyak sih gula yang boleh kita konsumsi. Karena setelah itu kan kita akan susul lagi dengan kolak-kolak, udah jelas isinya banyak gula. Es buah. Es buah. Kemudian nanti makan kue potong ketil lagi. Banyak sekali aksesoris teman-teman lainnya. Teman-teman memang banyak dong. Teman-teman suri ya. Teman-teman suri juga. Banyak banget dong. Jadi sebetulnya konsumsi gula yang diizinkan oleh WHO ya dalam satu hari kira-kira 5-10% dari total kalori. Nah kalau kita sulit sekali menerjemahkan oleh Kementerian Kesehatan ya dari Kementerian Kesehatan itu sudah dikeluarkan statement bahwa konsumsi gula yang diizinkan kira-kira 4 sendok makan dalam satu hari. Satu hari loh. Iya satu hari. Tapi bukan sendok muncul ya. Iya bukan. Bukan sendok nasinya ya. Iya bukan sendok nasi atau bukan sendok semen ya. Aduh banyak banget tuh kalau sendok semen. Jadi hati-hati bisa dibayangkan juga bahwa ada teh yang mungkin dalam kemasan ya. Isinya itu sebenarnya bisa sampai 10 atau 12 sendok gula. Iya betul. Itu sangat banyak sekali. Jadi mesti dihitung sekali ya kira-kira cuman boleh 4 sendok makan dalam satu hari. Oke selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta. Bahwa teh ternyata mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Iya ini adalah fakta. Fakta. Tadi sudah disebutkan ya dok ya antioksidannya dan juga lebih tinggi di teh hijau ya dok ya. Oke tapi bukan berarti di teh yang lainnya tidak ada. Iya betul. Tetap ada. Oke selanjutnya dokter Vito. Nah ini berhubungan teh manis nih. Kalau misalkan ditambah gula teh tersebut ini bisa meningkatkan gula dengan signifikan kadarnya. Mitos atau fakta? Nah itu adalah fakta. Jadi kalau teh dicampur dengan gula karena ada gulanya itu otomatis akan cepat sekali meningkatkan kadar gula darah ya. Nah ini memang gulanya apalagi kalau gula pasir termasuk gula sederhana. Yang gampang dicerna dan langsung di dalam gula darah kita tinggi ya. Betul karboidrat sederhana ini cepat sekali ya. Wah ini bahaya nih hati-hati. Jadi boleh dengan manis-manis kalau berbuka tapi jangan terlalu manis berarti ya. Cuman boleh tadi sudah dikatakan dalam satu cup, satu cangkir kira-kira satu sendok teh. Nah betul karboidrat kalau sahur gimana tuh? Minum teh suka minum juga? Kalau sahur emang saya minumnya yang penting cairan aja yang banyak tuh dok. Kalau biasanya kalau minum teh malah bikin haus terkadang dok. Nah itu gimana tuh dok? Ya, yang membuat dia lebih cepat haus karena kadar dari kafeinnya. Jadi kafein mempunyai sifat diuretik. Jadi kalau kita banyak sekali mengkonsumsi minuman atau makanan yang tinggi kafein. Contohnya kopi, kemudian teh, lalu soda maupun coklat. Itu akan cepat sekali membuat sairan kita keluar dari buku. Jadi sebaiknya memang yang paling baik adalah konsumsi air putih untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Iya, jadi ini buat berbuka aja ya dok ya. Kalau sahur, mendingan kalau ada cairan yang lain ya kita pilih yang lain aja. Oke, selanjutnya nih dok. Minum teh ini katanya tidak boleh bersamaan dengan minum obat. Mitos atau fakta dok? Nah ini adalah fakta. Fakta. Obat-obatan apakah dok? Contohnya ya, vitamin maupun mineral yang lain. Kenapa? Dalam teh itu kaya akan serat yang namanya tanin. Nah tanin ini sering sekali membuat efek yang kompetitif. Dengan zat aktif obat-obatan yang kita makan ya. Jadi kadang-kadang dia bisa bersifat kompetitif inhibitor. Jadi dia saling bersaing. Sehingga yang harusnya dosis masuk sekian malah turun menjadi lebih kecil. Karena adanya tanin tersebut. Yang paling mudah, yang paling gampang kita ingat adalah zat besi. Ya, sering sekali kalau kita minum vitamin Z besi, kemudian kita minumnya bersamaan dengan teh, maka dia akan terjadi kompetitif inhibitor. Nah, padahal orang kalau lagi nggak enak badan tuh seneng banget kan minum teh hangat lah ya gitu ya. Dengan makan vitamin tadi atau minum obat atau betul. Jadi emang hal ini mesti dihati-hatikan juga ya. Apalagi untuk obat-obat anti nyeri, itu juga harus hati-hati ya dok ya. Terkadang malah bisa membuat lambungnya menjadi semakin sakit jadinya. Oke, selanjutnya ada lagi kah mitos atau fakta? Mengenai? Mengenai. Manis. Tapi kita akan bahas saat lagi. Jangan kemana-mana, masih banyak. Tetap bersama kami dalam acara Ayo Hiru Sehat. Terima kasih. 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 Fungsi teh manis yang berlebihan berisiko alami obesitas. Mitos atau fakta dong? Ini adalah fakta. Fakta. Ya, pertanyaannya kok bisa seperti itu? Karena satu sendok gula, gula pasir seperti ini, mengandung kira-kira 50 kalori. Jadi kalau Anda setiap kali makan, kemudian minumnya harus teh manis sebanyak satu gelas. Dalam satu gelas ini dibuat dari kira-kira 2 sampai 3 sendok makan gula, artinya sudah mengandung kira-kira 100 sampai 150 kalori. Dan itu dibuang secara olahraga dengan treadmill kurang lebih satu jam itu. Satu jam nih? Jadi minum langsung harus olahraga satu jam? Satu jam ya. Itu artinya bisa dibalik juga, olahraga sejam hilang dengan ini saja. Iya. Iya ya, aduh percuma sekali berarti kalau begitu. Jadi kembalikan dengan gula ya. Nah, tapi masalahnya orang memang suka sekali minum teh manis gitu. Bahkan di beberapa tempat tertentu, misalnya di Surabaya kalau kita pesen teh lagi langsung teh manis isinya. Sama, di Jogja juga seperti itu ya dok ya. Oke deh, tapi tetap aja jangan terlalu banyak ya dok ya, secukupnya saja. Oke, selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta mengenai teh manis, yaitu konsumsi teh manis rentan terkena penyakit diabetes. Ya, ini adalah fakta. Fakta. Kalau ada konsumsi gulanya itu, setiap hari makan apapun juga harus minumnya teh manis, dan konsumsi gulanya melebihi dari yang seharusnya, lalu melakukan gaya hidupnya sedentary. Sudah lengkaplah itu. Sedentary itu malas bergerak gitu ya. Mager gitu ya, tidur-tiduran, apalagi pas puasa nih, ibadah katanya doa tiduran, tapi jangan kebanyakan ya. Tapi ini jadi masalah, jadi berbahaya, karena ternyata memang banyak orang yang suka dengan es teh manis, dan termasuk artis-artis yang berikut ini. Kita lihat, coba lihat tayangan berikut ini ya. Tadi ada Maria Carey, ada Pevita Peers, ada Ulang Guritno. Jadi kalau dokter Arlene juga ada. Terima kasih. Jadi kalau memang Anda suka teh, berarti mungkin Anda udah nggak beda-beda jauh sama artis tersebut ya. Ada bakat lagi, telepitis. Oke nih, dokter Ido mungkin bisa memberikan kepada masyarakat tips sih dok, supaya kita bisa nggak kecanduan gula gitu dok, tapi bisa menikmati gula ini dengan cukup gitu. Baik, kalau kita bicara mengenai teh, sebetulnya teh sendiri mempunyai manfaat yang luar biasa, yang bagus sekali. Jadi kalau mau minum teh, kalau ingin dalam jumlah yang banyak, silakan aja, tapi gulanya jangan terlalu banyak. Paling baik itu ya teh tawar itu tadi ya. Nah, berapa banyak gulanya kira-kira? Coba kita alit, diangkat cangkirnya. Kalau mau menggunakan teh, satu cangkir ini, paling banyak kira-kira satu sendok teh. Satu sendoknya yang rata ya dok ya, bukan yang muncul. Nah, kita masukkan seperti ini, lalu diaduk. Cukup segini ya. Cukup segini. Kalau orangnya udah manis sih pasti tetap manis. Jadi maksimal kita boleh menggunakan gula, hanya empat sendok makan dalam satu hari. Dan itu pun sudah termasuk gula yang ada di bumbu masak. Nah, kadang-kadang kita kalau masak sayur asam, suka tambahkan gula tuh ya. Satu sendok makan, maka kita harus mengurangi dari kebutuhan kita dalam satu hari. Ya, seperti itu. Jadi jangan gula tetap masak gado-gado atau masuk kecil pakai gula, kemudian pakai sayur asam gula, lalu minumnya gula lagi empat sendok. Kalau gula merah gimana? Iya, kan ada tuh dok, brown sugar. Ya, gula merah maupun gula putih maupun madu itu termasuk keluarga yang sama. Ya, karena mereka sama-sama mempunyai indeks glikemik yang cukup tinggi. Jadi artinya cepat sekali ikut menaikkan kadar gula. Baik, jadi ini sebaiknya diminumnya ketika buka puasa. Buka puasa saja. Sebaiknya jangan waktu lagi sahur ya. Oke, dan juga kalau misalnya dalam satu hari ini dok, kita boleh minum tehnya berapa cangkir dok? Ya, teh boleh berapa cangkir aja silahkan. Yang penting gulanya harus dihitung. Yang penting gulanya yang harus dihitung ya. Dok, tapi kalau kebanyakan gula nih bisa bikin lelah nggak sih dok? Ya, jadi kalau terlalu banyak dalam satu hari, Anda konsumsinya banyak sekali, pasti akan bikin lelah. Nah, ini dia nih. Soal bikin lelah kita akan ngomongin setelah lagi nih setelah ini sebenarnya. Ya, terima kasih dokter Ida. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap setelah lagi kita akan bahas mengenai bagaimana orang lelah-lelah ke bulan puasa. Kok cepat lelah? Apa solusinya nih buat ini? Jangan kemana-mana, tetap dalam acara. Ayo, hidup sehat. Terima kasih. Terima kasih.